Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yang belum subscribe subscribe dulu di bawah biar kita semangat lagi buat video-video tutorial dan video review untuk show dan survei dan selamat menikmati videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semoga hari ini kita diberikan kesehatan ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan berikan umur yang berkah ya Nah kali ini saya yang mau review ya belum banyak yang punya di Indonesia jadi penyakit yang belum tahu juga ini adalah serpening FD ini namanya multi-run ya multi-run tik multi-run ini masih serinya di jadi disini kalau ditulisnya sendiri Hai dia itu double spek ya karena namanya multi-run di disini dia ada fan fan card dan regular card dia serinya oval 12 in 30 cm kenapa bisa dikatakan reguler dan fine card double spek ini karena dia ada alurnya gitu ya alurnya dan di kalau dirabak ini dia itu halus Hai walaupun ada garis-garisnya ini ya tapi ini enggak dalam enggak dalam kalau kita rabak ini halus ya mungkin fine cardnya disini di face nya ya apa permukaan yang terlalu luarnya ya dan dia ada garis-garisnya untuk garis sendiri ini untuk gerus mungkin ya karena reguler ya reguler dan fine card dan fine card nya itu posisi kita beratnya masanya itu jangan ditekan kalau ditekan dia jadinya reguler cuma kalau tanpa tekanan dia jadinya fine card ini saya mau coba di pisau ini apa pisau cap garpu ya kayak cap garpu untuk tajaman pisau cap garpu kita coba dulu harusnya masih tajam kita coba dibuat di pisau cap garpu kita coba looking like kita coba lebih sekses lagi ya ya ini ini gak bisa untuk Biar cepat tajam ya untuk pertama penekanan di 123 penekanan ini kita agak tekan sedikit dua tiga setelah yang ketiga kita akan tanpa tekanan diambang kuat menghaluskan langsung Masya Allah langsung berhasil ya Masya Allah luar biasa ini untuk pisau cabar Bu ya gimana kalau bisa yang lain Oke kita akan mencoba di pisau Victorinov pisau Victorinov kita coba dulu Nah kita jang-jang-jang-jang-jang ya kita tunjukkan di satu dua tiga pasangan kita akan lebih menekan tekanannya lebih banyak setelah ini kita akan tanpa tekanan masanya dua tiga 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 enam enam setiap 7-8-9-10 Oke, kita coba ke atas lagi Bismillahirrahmanirrahim Sudah terbelah, cuma masih agak kasar ya Karena burunya belum hilang Jangan diambang ya, untuk menghilangkan buru itu jangan ditekan Jangan ditekan ya Yang penting kena amatabilahnya Bismillah, kita coba lagi Jadi, review untuk yang pernah saya pikirkan ya Multi cut ini, multi run ini Kalau dibandingkan yang di coron yang merah Untuk ini posisinya itu lebih cepat tajamnya ya Bisa harus juga Mungkin karena ini ada double spec, regular dan fine cut Jadi, dia akan cepat tajam Ini cocok buat skinning dan sembelih Bisa ya Kalau yang merah Itu dia khusus buat yang sembelih Lebih bagusan yang sembelih ya Karena dia speknya itu sapir cut Jadi, buat menghaluskan Walaupun ada juga yang buat saya set Cuma memang untuk durasi pengasahannya Akan sedikit lebih lama daripada yang multi cut Oke, mungkin sekian aja Review FD multi run kali ini Kita sambung di lain kesempatan Untuk survening yang lain Atau Bisa-bisa yang lain Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton